Ketawal informasi yang pertama, saudara pemuda adat Kalumpang Raya melakukan aksi unjuk rasa di kantor gubernur Sulawesi Barat. Mereka menolak adanya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Bonehau dan Kalumpang, karena akan berdampak pada hilangnya situs peradaban budaya di wilayah tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdebat dengan pemuda adat Kalumpang Raya, yang menolak adanya rencana pembangunan listrik tenaga air di atas sungai Karama, yang lokasinya diperkirakan di wilayah Kejabatan Bonehau dan Kalumpang. Pengunjuk rasa menolak keras PLTA Karama karena akan menggeser kehidupan masyarakat di sana dan akan menenggelamkan kawasan peradaban kuno dan situs bersejarah di wilayah tersebut. Pengunjuk rasa mempertanyakan sejumlah izin yang terbit terkait rencana pembangunan PLTA Karama oleh PT. DND Hydro Eco Power. Masyarakat Kalumpang mengkhawatirkan bencana yang lebih jika misalnya bendungan PLTA Robo yang akan berdampak keempat kecamatan di Mamuju, yakni kecamatan Kalumpang, Ponehau, Tomo dan Sampaga, serta sebagian wilayah kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Koordinator lapangan, Aco Riswa, mengatakan, Mayoritas masyarakat Kalumpang Raya menolak PLTA Kamasi, meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menghentikan semua upaya permohonan izin dari PT. DND Hydro Eco Power yang rencananya akan membangun PLTA Kamasi. Di persoalan izin, izin sampai hari ini itu kalau dari pusat, semuanya lengkap. Namun yang kita permasalahkan hari ini, yang kita mau putus rantainya yaitu penyusunan dari Amdal. Nah itu yang sampai hari ini masih proses dan masih dikaji, sehingga masih dilakukan sosialisasi di beberapa daerah, beberapa daerah yang ada di kecamatan Bone Pelumpang itu sudah dilaksanakan sosialisasi dalam sebuah itu sebagai syarat pemerintukan atau penyusunan Amdal. Itu yang harus kita kertas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Acot Takdir menyampaikan, sampai saat ini belum ada rekomendasi atau izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sulbar terkait rencana pembangunan PLTA Kamasi. Karena belum menemui titik temu dalam penyampaian aspirasi, pemuda adat Kalumpang Raya menginap di kantor Gubernur Sulbar hingga tuntutan mereka terpenuhi. Irham Hambali Mansyur melaporkan.